Pak sama keliling cabang-cabang lain Kan saya Alhamdulillah udah punya 7 cabang 7 cabang Lihat per bulan itu bisa diangka 60.000 sampai 100.000 pack 100.000 pack itu? 100.000 pack Per bulan? Per bulan Paling pack itu 50.000 pack Sudah sih udah terbukti nih ya bang ya Teknya ini ya Insya Allah Kalau kata teman-teman sih rasanya kayak tepucuk bang Kaya tepucuk? Kaya tepucuk ini Kalau kata customer saya Pakai teh ini Pembelinya paling jauh di mana? Pembeli Jauh-jauh semua bang Ada yang di Kalimantan, ada yang di Palu, ada yang di Bali Banyak sih bang Banyak Hampir di seluruh Indonesia masuk Insya Allah Hasilnya udah terbukti ya Sudah terbukti bang Sudah bisa beli tanah bang Sudah bisa beli tanah? Mas Yallah dari hasil teh ini bang? Dari hasil ini bang Ini real? Beli tanah di daerah Cilejet Lagi prepare-prepare ya bang ya? Iya bang Siap-siap Sebatunya ya bang ya? Iya bang Ini es batu beli berapa nih bang? Ini sekitar 20 ribu 20 ribu sih berapa sih? Ini kalau es batu satu bal ini bisa jadi berapa kap nih bang? 50 ribu lebih bang? 50 ribu lebih? Hampir 70 ribu lah 70 ribu ya Ini mau bikin berapa nih bang? Ini mau bikin 3,7 liter bang Ini airnya berapa nih bang? Ini sekitar 3,7 liter 3,7? Sekitar Kalau biasa Tehnya itu cuma satu bungkus Terus sekitar 40 gram Kita tutup dulu biar matang dulu airnya Sampai mendidih ya bang? Sampai mendidih Abis mendidih baru kita kasih tehnya nih bang Ini tehnya satu pagi ini 40 gram Untuk 3,7 liter air Gulanya itu sekitar 650 gram Nah jadi buat temen-temen yang Mau jual es yang manis praktis, simple Gak terlalu banyak tenaga keluar Bisa jadi 18 cup Segitu itu bang? Segini bisa jadi 18 cup 18 cup? 18 cup Kalau dijualnya per cupnya itu berapa dong bang? Kalau disini kita jual goceng bang Goceng? Goceng Tinggal goceng kali itu Ini sebelumnya dengan abang sih apa nih bang? Saya Wawan Kurniawan bang Wawan Kurniawan Ini lokasi jualnya ada dimana sebelumnya? Lokasinya kita ada di belakang kecamatan Tanahabang Dekat stasiun karet Atau tepatnya di depan SMPN 70 Tanahabang Kalau bukannya dari jam berapa nih bang? Bukannya kita dari jam 9 Paling telat itu jam 10 Sampai jam 4 sore Jam 4 sore Kalau kuasa ini pernah gak bang? Kuasa jualan habis berlaku berapa kam nih? Kalau kuasa Kebetulan kita jualan ST ini masih belum sampai setahun bang Belum setahun ya? Belum setahun Berarti puasa pertama kali ini tadi besok ya? Pertama kali ini Masya Allah Yang pasti puasa makin rame nih bang ya Kayaknya usaha ini Amin bang Dan makin rame Dan cabang-cabang lain juga tambah rame Ambil ramunan Namanya usahanya ini teh jadul ya? Namanya ini ST juara bayi teh jadul Jadi buat teman-teman yang ST yang sudah ada label halalnya Insya Allah ya salah satunya saya bang Sudah ada label halal dan ID halal Aman insya Allah Tapi kasih Jadi mau memilih masalah ini ya? Masalah sekarang nih Maksudnya jelas bang sekarang Karena memang sudah Sudah terbukti lah Amin Hasilnya sudah terbukti ya? Sudah terbukti bang Sudah bisa beli tanah? Bisa beli tanah? Masya Allah dari hasil teh ini bang Dari hasil ini bang Ini real Beli tanah di daerah Celajet 200 meter itu per meter itu sekitar 600.000 per meter jadi sekitar 100 juta lebih kemarin banget 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 ada jualan ini bisa ini awalnya coba jual ST terus tahu meledak itu kan harus bersegur banget gitu jadi orang yang mau pesennya wang ya ya ini kita dia mau datang langsung sini sekitar jam sebelah lewat ya paling juhur lah ini pesenannya ya Bang nah ini buat yang offline ini yang buat datang kelapak dia dati datang sini jadi satu untuk pak gini kan 40 gram 33 pack ini 120 gram nah 120 gram ini untuk 11 liter air Bang bisa lebih tergantung temen-temen lah nah 11 liter itu gulanya 2 kilo gulanya 2 kilo kalau untuk takaran bisa jadi 55 cup atau 44 cup kalau jadi duitnya itu berapa misalnya modal-modalnya berapa jadi duitnya berapa 240-250 itu jadi duitnya jadi duitnya kalau modalnya buat bikin itu gula jadi kalau 11 liter itu kan 3 pak ya ini taruh beli gocengan 15.000 gulanya 2 kilo itu saya beli sekitar 15.000 1 kilonya jadi 30.000 tambah 15 45 45 taruh es batu ini sekitar 20.000 20 kilo berarti berapa ya 65 65 sedotan banyak hal paling 70.000 70.000 modalnya Bang bisa kayaknya 200-40-an 40-an 100% lebih ya Bang ya hampir 200 persen ya udah lengkap itu kalau 200 mili itu dapet 55 cup 55 cup kalau 200 mili itu 55 cup kalau 250 mili itu dapat 44 cup tergantung kita aja bagaimana udah mendidih ini Bang nah saya jadul masukin Bang satu bungkus aja nggak usah banyak-banyak tuh wanginya 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 ini racikan sendiri bang saya sendiri nah ini ya teksturnya tuh teksturnya ini langsung diaduk langsung diaduk lu Bang aduk aja Bang nih kompor mati nih Bang ini kompor di nyalakan satu menit satu menit setelah teh dituang karena biar lunak Bang kayaknya tuh biar lunak biar apa namanya berempuk lah setelah satu sepuluh menit diaduk udah tutup aja sampai warnanya medok sampai berapa lama nih Bang kalau ini paling lama sepuluh menit Bang menit ah kita diamkan ya cuman biasanya kalau saya itu masaknya malem Bang biar gak terlalu apa namanya di berburu waktu kan kalau masak dia pas mau tidur kita masak udah nggak tutup ya tutup aja dulu set kita mau lihat penjualnya nih gimana kalau untuk yang belum dikirim hari ini ya ini ada delapan delapan ini mesen 10 ada mesen 6 ada mesen lima ada dua sama ini paling banyak nih Bang 100 100 ini satu orang itu beli 100 satu orang Bang 500.000 langsung ya ya 521 mungkin dia usaha juga ya Bang dia jualan juga Bang ini kita gimana nih Sumatera-Sumatera Barat lah Sumatera Selatan Sumatera Barat ya gitu lah Ratu Raja namanya Baris Wandi kalau di Shopee ini kira-kira udah terjual sebar berapa banyak banget banyak iya 100.000 bisnis ada lebih 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 100.000 bisnis jadi sebulan aja kan kita sekitar paling kecil itu sekitar 50.000 bisnis 50.000 sebulan satu bulan kan ini sudah sudah masuk berapa bulan sudah mau eh tujuh bulan dah tujuh bulan ya toko shopee aja ya udah banyak kalau keluar negeri ada-ada belum belum ada belum ada belum ada ya tadi air kita udah dimasak 3,7 liter dikasih lebih tehnya 40 gram atau satu bungkus karena kita tinggal gula aja Bang gulanya itu sekitar 650.000 gulanya kita pakai gula yang agak butap Bang agak butap yang agak butap jangan yang putih nah karena yang pertama rasanya beda Bang Oh rasanya beda ya walaupun dia itu sama-sama gula tapi kayaknya lebih beda rasanya lebih kuat apa-apa lebih kuat tersebut juga karena dia butak gulanya apa lebih coklat ke warna teh pun malah enak lebih enak gitu ya 650 gram ya ya Bang 640 gram tinggal diaduk Bang nah sudah tinggal diaduk-aduk warnanya sampai mendok gitu ya Bang ya mendok Bang apa ya namanya red brown kayak gula merah gitu red brown ya semakin adem malah semakin bedok ya lebih ada disitu Bang kalau kayak saya warnanya merah warnanya medok wangi harum sama segera saya udah nih Mak udah disaring sepuluh sehari sehari itu saya sekitar 22 liter ya 22 liter itu sekitar 110-110 kap 150 kap 140 kap kalau dinominalin bisa jadi 500 Bang kurang lebih lah 460 lebih itu duitnya ya itu duitnya Bang modalnya kalau 22 liter sih Hai gula 4 kilo 12 ribu 4 kilo berarti 60 ribu ya 60 ribu tehnya itu berarti 606 perarti 30 ribu 90 ribu tambah es batu 20 ribu 110-110 tambahkan setelah sedotan ya sekitar 120-130 lah bisa jadi uang itu sekitar 460-400 ribu ini angkat kecil banget 3 ribu perak 3 ribu perak 3 ribu perak baru buka aja udah ada yang beli ini Bang ya Alhamdulillah Bang ini kalau temen-temen kalau mau beli gimana Bang ya buat temen-temen yang mau beli teh zaman dulu atau teh jadol ini bisa langsung datang kelapak itu tepatnya ada di belakang Kecamatan Tanah Abang SMPN 70 kalau yang deket kalau yang jauh bisa di Shopee Bang Shopee ya bisa di Shopee nama toko kita di Shopee itu big five store big five store itu kalau di Shopee ini petaknya ini 5500 tapi 4500 kalau beli langsung pelapak itu cuma goceng-goceng ya ya ini teman-teman di sini tapi jualan eh nggak juga jadi kita dari Senin sampai Jumat uang kejualan jadi kalau Sabtu minggu kita nggak ngepak sama keliling ke cabang-cabang lain kan saya Alhamdulillah udah punya tujuh cabang-cabang yang juga cabang-cabang sendiri udah terjual berapa ini apa hasil kasih oh kalau di saya lihat di buku kemarin ya di pembukaan saya itu saya lihat perbulan itu bisa diangka 60.000 sampai 100.000 pek 100.000 pek 100.000 pek perbulan berbulan paling 50.000 pek si udah terbukti ini ya abang ya tehnya ini ya Insya Allah udah ini ya kalau kata temen-temen sih rasanya kayak teh pucuk bang teh pucuk kete pucuk ini kalau kalau kata customer saya pakai teh ini kebalinya paling jauh dimana pembeli jauh-jauh semua lu ada yang Kalimantan ada yang di Palu ada di Bali banyak banyak sih Bang banyak hampir di seluruh Indonesia masuk Insya Allah kalau usahanya udah lama usaha ya kita usaha baru setahun apa setahun nah jadi kita usaha baru setahun merintis tadinya gerobah kayu Alhamdulillah dikasih titipan sama yang berkuasa banyak hari ini kita sudah punya tujuh cabang tujuh cabang terus juga kemarin eh banyak titipan lagi dari yang mahu kuasa ya gitu Mas Alhamdulillah jadi sebelumnya ini apa Bang sebetulnya tadi ya tadinya itu kita di BUMN Bang sebetulnya iya pas covid covid itu tadinya kita di situ lepas kontrak kita habiskan kita kontrak ya karena karena kopi itu kontrak kita kita meter otak gimana caranya biar ada tambah pemasukan terus kita jual coba-coba jual boba coba-coba jual es coklat cuman yang lagi APSK berapa bulan doang kontrak soalnya kontrak pas covid doang gitu atur kita ada di Cawang park hotel tadinya teman-teman 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 turun tiga 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 enam tujuh empat 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 Udah langganan Bang? Udah langganan Bang? Udah langganan Bang? Udah langganan? Jauh-jauh dari Banten ke sini, mau dulu lihat kita ya. Untuk buat teman-teman ya, motivasinya yang pertama, di saat kita punya ide, di saat kita punya gagasan itu, jangan di ntar-ntar lah. Langsung laksanakan gitu. Langsung disegerakan lah, jangan ntar-ntar gitu. Karena kalau motivasi buat saya sendiri, ya kan saya anak-anak banyak ya. Ada anak, ada keluarga. Jadi gimana caranya biar kebutuhan anak saya itu semuanya terkenuhi. Gitu sih. Itu hadapan kedepannya gimana Mas? Hadapan kedepannya, ya tentunya kita lebih maju Bang. Lebih maju, lebih berkembang lagi. Alhamdulillah juga, insya Allah ya, insya Allah itu bulan depan itu kita sudah jual kubuk nasa Bang, kayak leceti gitu nanti ada Bang. Ya, dalai citi, mungkin tahiti, mungkin ada yang rasa-rasa lainnya lah bubuknya. Nanti dicantumnya di toko, di Shopee-nya itu ya? Ada di Shopee, bisa juga di deskripsi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.